Intro Halo, Bersama, apa kabar? Senang sekali Sarada Madis dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga, inilah bincang sehati. Intro Yang merasa gangguan pendengaran adalah salah satu gangguan kesehatan yang terjadi akibat seringnya terpapar suara yang sangat nyaring atau keras. Selain itu juga ada faktor usia dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang gangguan pendengaran, ini terjadi akibat sinyal suara yang gagal mencapai otak. Lalu apa akibatnya jika sinyal suara ini gagal mencapai otak? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu gangguan pendengaran. Nah, kalau kita berbicara tentang pendengaran seperti itu ya, itu identik dengan telinga dan mendengar. Nah, kabarnya hari ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar kemampuan menjadi pendengar yang baik. Kita lihat yang pertama. Mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Jadi dari kalimatnya atau katanya saja sudah berbeda ya, mendengar dan mendengarkan. Kalau menurut pendapat saya pribadi adalah, kalau mendengar itu ya cuman ya dengerin aja gitu. Tapi mendengarkan itu sesuatu yang sangat serius, sangat fokus gitu untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh orang yang sedang berbicara di hadapan kita. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke fun fact yang kedua. Kemampuan mendengarkan belum dianggap penting. Nah, ini yang kemudian sering kita lihat bahwasannya ketika mungkin ada teman-teman kita yang lagi curhat, seperti itu lagi ngomongin masalahnya. Nah, ini sepertinya ya sama sepertinya nomor satu gitu. Kita hanya sebagai pendengar gitu. Mendengar saja. Tidak mendengarkan secara lebih mendalam, lebih fokus tentang apa yang disampaikan gitu. Inginnya tuh kita yang ngomong terus gitu. Nah, ini mungkin ada katanya dengan fun fact yang ketiga, yaitu superioritas halangi proses mendengarkan. Seringkali ketika kita lagi ngobrol gitu ya, sama teman-teman kita atau sama siapapun gitu, kita merasa bahwa kita ini lebih superior gitu. Lebih banyak pengalamannya gitu. Dan lebih oke dalam hal untuk mempunyai tahuan dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika kita ingin menjadi pendengar yang baik, ini agak susah ketika superioritas itu ada di sana gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Pemikiran tertutup membuat gatal berkomentar seperti itu ya. Nah, kita seringkali nih, kalau ada orang atau teman kita yang lagi curhat, kita itu bukannya mendengarkan, bukannya nyari solusi, tapi sebenarnya langsung gatal gitu untuk komentar. Ini, itu, ini, itu, ini, itu gitu. Nggak berpikir bahwasannya kita harus fokus ngedengerin, terus kemudian nyari solusi yang terbaik untuk teman kita itu. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Nah, ini, siapapun bisa jadi pendengar yang baik. Nah, ini, untuk menjadi pendengar yang baik, tentu tidak mudah ya, karena tadi seperti disebutkan di awal, mendengar dan mendengarkan itu berbeda seperti itu. Tapi kalau dilatih dengan baik, insya Allah kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Dan nanti di segmen selanjutnya, kita akan membahas nih, apakah ini beneran fakta atau mitos, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, dan kita masih membahas topik kita hari ini, gangguan pendengaran seperti itu ya. Nah, tadi di segmen sebelumnya, kita sudah membahas nih beberapa mitos dan fakta seputar kemampuan menjadi pendengar yang baik. Nah, di segmen ini kita akan mengklarifikasinya langsung dengan psikolog kita, ada Mbak Fabiola Prisila, SPSC-MPSC Psikolog dari Lembaga Asesmen dan Intervensi Psikologi Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Fabi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Apa kabar ini Mbak Fabi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Mbak Fabi hari ini kita akan berbicara, tema besar kita sebenarnya adalah gangguan pendengaran gitu kan. Itu secara fisik seperti itu. Tapi di non-fisik gitu ya, secara psikologis, kita juga berbicara tentang kemampuan mendengar yang baik dan bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, ada beberapa di antaranya. Kita lihat yang pertama. Mendengar dan mendengarkan itu berbeda. Betul nggak sih Mbak? Kalau sebenarnya mendengar itu kayak mungkin ya cuma dengerin aja gitu. Tapi kalau mendengarkan itu kita benar-benar fokus gitu untuk mengetahui, oh apa sebenarnya akar masalahnya seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris lebih terlihat perbedaannya ya. Karena kalau mendengar itu kan here. Nah, itu memang hanya tadi seperti dikatakan bahwa misalnya gini, kayaknya tadi ada bunyi bel deh. Nah, itu ya. Nah, sedangkan kalau mendengarkan itu listening. Jadi kita ada usaha, ada upaya untuk bisa memahami suara atau kata-kata yang kita dengarkan. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Oh iya, jadi kamu sekarang benar-benar lelah ya. Kamu butuh istirahat. Seperti itu. Jadi kita memahami di balik kata-kata yang kita dengarkan. Seperti itu mas. Berarti sebenarnya kalau mendengar itu cuma sepintas lalu aja. Tapi kalau mendengarkan itu lebih mendalam gitu nggak sih Pak? Betul. Jadi kalau kita mendengarkan ada usaha. Sedangkan kalau kita dengar itu ya tanpa ada usaha. Sengaja nggak sengaja itu terdengar saja. Tanpa ada usaha lebih. Berarti kalau untuk mau menjadi seorang pendengar yang baik kita harus mendengarkan gitu ya. Karena kita bisa lebih intens lagi ngobrolnya. Bisa lebih mendalam lagi gitu ya. Untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang disampaikan oleh lawan bicara kita gitu ya. Betul sekali mas. Dan lagi kalau kita bisa mendengarkan. Bonusnya adalah orang yang kita ajak bicara pun bersedia untuk mendengarkan kita. Karena mereka merasa penting dan dipahami. Oke kita lanjut ke yang kedua nih Mbak Feby. Kemampuan mendengarkan belum dianggap penting. Nah ini yang kemudian mungkin sering terjadi di antara kita ketika kita lagi curhat atau ngobrol sama orang. Kemampuan mendengarkan itu kayaknya nggak dianggap penting. Kayaknya kita akan lebih terlihat cerdas dan pintar kalau kita bisa nimpalin gitu kan. Bisa ngerespon, bisa jawab ini itu, ini itu, ini itu. Padahal sebenarnya itu nonsense gitu. Betul nggak sih Mbak? Oh ngan gitu ya. Gimana tuh Mbak? Iya, jadi kalau misalnya kita terlihat ingin mendominasi, maka sebenarnya komunikasi itu tidak terjadi. Karena apa? Karena mesej yang sebenarnya kita ingin sampaikan atau kita ingin dapatkan itu nggak terjadi. Karena apa? Karena kita fokus pada kebutuhan diri sendiri untuk didengarkan, untuk merasa superior, untuk merasa pintar dan cerdas gitu ya. Nah padahal sebenarnya sayang sekali. Karena inti dari komunikasi itu kan dua arah. Nah itu yang harus kita pertahankan, mendengarkan supaya kita bisa mendapatkan mesej dan menyalurkan mesej yang kita inginkan. Oke, berarti memang harus ada timbal balik yang positif seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Nah ini juga sering terjadi nih Mbak Feby, superioritas halangi proses mendengarkan. Dimana ada salah satu pihak dalam komunikasi itu yang merasa dirinya lebih oke gitu, lebih superior, lebih berpengalaman. Sehingga akhirnya ketika kita ngomong sama orang tersebut kayaknya mental terus. Karena merasa bahwasannya yang ngomong ini kayaknya you are no one gitu, tapi saya ini someone gitu loh. Itu bener gak? Bener banget. Jadi memang kembali lagi ke komunikasi tadi, itu harus ada empati. Nah kalau kita berada pada posisi superior, kita menghilangkan adanya empati, yaitu kemampuan untuk bisa memahami, merasakan gitu ya, apa yang lawan bicara kita sedang hadapi saat itu. Bukan berarti kita ikut terbawa emosi, tapi kita bisa menangkap, oh kalau kita berperilaku seperti ini, superior, mereka merasa apa ya? Nah itu yang biasanya menjadi hambatan kalau seseorang berada dalam posisi superior dalam komunikasi. Oke, berarti memang tidak boleh ada superioritas ya. Dan kalau selamanya orang ada merasa superioritas, maka komunikasi yang efektif gak akan terjalin dong mbak? Betul, karena dalam berkomunikasi, berinteraksi harus ada balance ya, jadi harus seimbang. Kita bisa menghargai, sehingga orang lain pun bisa menghargai apa yang kita katakan. Nah ketika kita berada pada posisi superior, kita merasa lebih. Sehingga orang merasa, kok aku gak dihargai ya? Kok mereka atau orang tersebut ingin mendapatkan kebutuhannya saja tanpa memahami kebutuhan aku ya? Nah disitulah komunikasi menjadi tidak optimal. Oke, lalu gimana caranya nih mbak? Ketika kita berbicara gitu ya dengan orang lain dan orang kita, kita ini merasa diri kita superior gitu kan. Nah bagaimana, kita gak ngomongin orangnya gitu, tapi kita ngomongin diri kita sendiri sebagai orang yang merasa superior. Bagaimana sih cara kita untuk kemudian, meskipun kita tahu kita lebih gitu daripada orang lawan bicara kita, tapi bagaimana cara membuat kita itu kayak, kita bisa equal gitu, kita bisa sama dengan orang yang lagi kita ajak ngomong. Oke, jadi pertama ini tips yang luar biasa ya. Sebelum kita bisa mendengarkan orang lain, kita harus mampu mendengarkan diri kita dulu mas. Ambil momen, pause dulu, jedak dulu, duduk dulu dengan tenang. Kita dengerin dulu nih, sebenarnya saya ini berada dalam posisi penjaman-jaman gak sih untuk orang lain? Saya berada dalam tadi superior, atau saya sudah bisa berempati pada orang atau lawan bicara kita. Nah, jadi tanpa kita, tanpa ada kemampuan untuk mendengarkan diri sendiri, ya kita tidak akan mampu mendengarkan orang lain. Nah, jadi memang tipsnya adalah supaya kita gak menjadi superior adalah banyak-banyaklah untuk mendengarkan diri sendiri dulu. Oke, banyak mau mendengarkan diri sendiri dulu seperti itu ya, supaya kita tahu bahwasannya kita harusnya sama equal dengan orang lain gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih. Nah, ini juga agak berat nih Mbak Feby. Pemikiran tertutup membuat kita itu gatal untuk berkomentar. Kayaknya kayak kita nutup pemikiran kita, gitu ya, nutup pintu pemikiran kita, hingga akhirnya kita gak mau menerima apa yang disampaikan orang lain, yang ada cuma kita inginnya komentar terus, komentar terus, komentarin terus, komentarin terus, gitu. Ya, jadi itu juga betul. Nah, ketika kita memiliki pemikiran tertutup, ya berarti kan kita tidak siap untuk menerima masukan, untuk menerima informasi, karena sibuk dengan ide atau gagasan kita sendiri. Jadi memang penting sekali untuk diniatkan ketika berkomunikasi, untuk mendengarkan orang lain dan berpikiran terbuka. Artinya no judgment, gak boleh ada penilaian, gak boleh ada asumsi, gitu ya. Kalaupun kita gak paham, jangan stuck sama asumsi kita, jangan stuck dengan pemikiran kita yang tertutup, bertanyalah. Kita confirm, kita konfirmasi, bener gak sih apa yang saya pahami ini sesuai dengan lawan bicara kita. Nah, itu penting, Mas. Penting ya. Oke, supaya kita tidak tertutup, tapi open-minded untuk menerima semua input-input dari lawan bicara kita, gitu ya. Oke, yang terakhir nih, Mbak Feby. Oke. Nah, ini afirmasi positif ya. Siapapun bisa jadi pendengar yang baik, betul gak? Pastinya, pastinya. Kita semua punya potensi dan kapasitas untuk menjadi pendengar yang baik. Masalahnya kita bersedia atau tidak. Nah, untuk menjadi pendengar yang baik sebenarnya, apakah memang harus memenuhi beberapa indikator yang tadi sudah kita sebutkan? Atau sebenarnya, apa yang harus kita persiapkan supaya kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik nih, Mbak Feby? Ya, kalau kita mau ulas secara panjang, khawatir waktunya gak cukup. Tapi, ada beberapa kunci, ada beberapa kunci yang bisa kita pegang ketika kita mau mendengarkan orang lain. Yang pertama tadi, punya kemampuan untuk mendengarkan diri sendiri. Kita siap gak sih untuk mendengarkan orang lain saat itu? Nah, yang kedua, mendengarkan misalnya apa sih yang terjadi pada kita? Nah, jadi kita juga lebih peka untuk bisa merasakan apa yang orang lain sedang butuhkan dan merasakan. Yang kedua, bersedia untuk berada pada posisi orang itu. Artinya bukan mengambil beban dan emosi mereka, tapi, oh oke, ini kayaknya emosi yang saya rasakan adalah orang ini sedih, atau orang ini lelah, atau orang ini sedang bersemangat. Nah, itu yang kita harus miliki. Nah, kemudian, be mindfulness. Jadi, kadang ya mas, ini aku juga sering hadapin juga gitu ya, karena terlalu banyak noise, terlalu banyak gagasan, pikiran. Sehingga ketika kita berbicara, atau kita mendengarkan, kita tidak di situ. Kita tidak secara penuh sadar bahwa orang yang di hadapan kita ini sedang membicarakan apa sih? Nah, itu tuh bahaya banget. Jadi, be mindfulness. Sadar dengan apa yang terjadi pada saat ini dan sekarang. Supaya orang juga mendapatkan apa yang ingin kita sampaikan, sebaliknya kita pun bisa mendapatkan message dari orang yang sedang kita ajak bicara. Seperti itu. Oke, tapi sebenarnya kalau untuk menjadi pendengar yang baik, kan apakah selalu pendengar yang baik itu identik dengan ketika ada orang lagi ngajak kita ngobrol gitu ya, terus kita ikut nimpalin, ngasih berbagai wejangan itu, atau sebenarnya orang itu hanya butuh didengarkan gitu. Dan kita menjadi pendengar yang baik itu cukup dengan mendengarkan, ngasih salah satu mungkin dari lima bahasa kasih itu, sentuhan, seperti itu, atau seperti apa sih Mbak? Ya, jadi sebenarnya kalau kita nimpalin itu, itu kapasitas kita untuk bisa mendapatkan atau memahami kata-kata di balik kata-kata itu menjadi hilang. Karena kita sibuk untuk berkomentar atau menimpali, tapi ketika kita fokus untuk mendengarkan, tenang, dan memberikan perhatian penuh, kita bisa rasakan loh, banyak orang-orang yang berbicara sebenarnya di balik kata-kata itu justru itu yang ingin dikatakan. Jadi contohnya gini, iya aku tuh ingin banget sibuk, aku ingin banget mendapatkan prestasi tertentu, tapi ketika kita rasakan, oh sebenarnya orang ini lelah, dia ingin punya waktu lebih banyak kebebasan waktu untuk bisa berinteraksi sama keluarga. Nah, itu yang hilang kalau kita, oh iya, iya, enak ya kalau kamu punya ini, punya ini, sibuk dengan itu, udah hilang mas. Jadi penting sekali kemampuan untuk mendengarkan. Bahkan, kalaupun ada hadiah terbaik di dunia ini, adalah hadiah untuk merasa didengar. Ah, hadiah terbaik adalah merasa didengar seperti itu, karena kita bisa really don't stress gitu ya, supaya menjadi, setidaknya kalaupun belum ada solusi, setidaknya ada orang yang mau mendengarkan kita dengan hati seperti itu ya mbak ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Feby sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita bisa menjadi pendengar yang baik. Saya seterus Mbak Feby dan salam untuk keluarga, assalamualaikum, selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tentang topik kita hari ini, gangguan pendengaran. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264, atau DM Instagram kami di at Bincang Saatidai TV. Kami akan segera kembali. Terima kasih telah menonton!